Rahayu 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 Sagung Dumati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Anda telah mampir ke channel Mojokerto TV Dalam video kemarin kami telah menjelaskan tentang adanya kerajaan tertua di Nusantara yakni berada di kawasan Kalimantan Timur yaitu Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara Berikut ini ada kerajaan yang lebih tua hanya saja bukti-bukti otentiknya masih dalam perdebatan para sejarawan yakni kerajaan Salakanagara Salakanagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda Hal ini dikarenakan wilayah peradaban Salakanagara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad Dan yang memperkuat lagi adalah kesamaan kosa kata antara Sunda dan Salakanagara Di samping itu ditemukan bukti lain berupa jam Sunda atau jam Salakanagara suatu cara penyebutan waktu atau jam yang juga berbahasa Sunda Perdebatan di kalangan sejarawan mengenai adanya kerajaan Salakanagara sebagai kerajaan tertua masih terus terjadi Beberapa pendapat menyatakan bahwa kerajaan tertua adalah kerajaan Kutai Martadipura yang muncul pada abad ke-4 Masehi Kerajaan Salakanagara eksis sejak abad ke-2 Masehi Jelas lebih tua dibanding kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur Pendapat mengenai keberadaan kerajaan Salakanagara didasarkan pada catatan perjalanan dari China Dimana kerajaan Salakanagara telah menjalin kerjasama perdagangan dengan dinasti Han Hingga abad ke-3 Masehi Kutusan dikirim ke dinasti Han Dan selain itu sejarah adanya kerajaan Salakanagara didasarkan pada naskah Wangsa Kerta Namun naskah Wangsa Kerta sendiri hingga kini masih menjadi persoalan mengenai keabsahan isinya Sebenarnya mengenai perdebatan kerajaan pertama di Nusantara bukan hanya melibatkan kerajaan Salakanagara dan Kutai Tetapi kerajaan Kandis di Riau yang diperkirakan berdiri pada abad ke-1 Masehi ikut terlibat Awal berdirinya kerajaan ini pada abad ke-1 di kota yang dikenal dengan Logamnya Kata Salakanagara berarti negeri perak didirikan pada 52 Saka Penguasa pertama di Salakanagara adalah Aki Tirem Terletak di kawasan Teluk Lada Pandeglang yang sekarang menjadi Banten Dalam bahasa Sunda Pandeglang merupakan singkatan dari kata pandai dan gaulang Artinya pembuat gelang Dalam bahasa Sunda Merak berarti membuat perak Nama ahli dan sejarawan yang membuktikan bahwa Tatar Pasundan memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi Banyak sudah temuan-temuan mereka disusun dalam tulisan-tulisan Ulasan-ulasan maupun dalam buku Kota ini terletak di daerah Teluk Lada Pandeglang, Banten Aki Tirem, penghulu atau penguasa kampung setempat yang akhirnya menjadi Mertua Duta dari Pahlafa Dewa Warman ketika Putri Sang Aki Luhur Mulia Bernama Dewi Pohaji Larasati diperistri oleh Dewa Warman Hal ini membuat semua pengikut dan pasukan Dewa Warman Menikah dengan wanita setempat dan tak ingin kembali ke kampung halamannya Tahun 1300 Masehi ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salaka Negara yang beribu kota di Rajatapura Ia menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Darmalo Kapala Dewa Warman Aji Raksa Gapura Sagara Beberapa kerajaan kecil di sekitarnya menjadi daerah kekuasaannya Antara lain kerajaan Agni Nusa, negara api yang berada di pulau Krakatau Rajatapura adalah ibu kota Salaka Negara yang hingga tahun 362 Menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Dewa Warman Salaka Negara berdiri hanya selama 232 tahun Tepatnya dari tahun 130 Masehi hingga tahun 362 Masehi Raja Dewa Warman I sendiri hanya berkuasa selama 38 tahun Dan digantikan anaknya yang menjadi Raja Dewa Warman II Dengan gelar Prabu Dikwijaya Kasa Dewa Warman Putra Jaya Singa Warman, pendiri Taruman Negara adalah menantu Raja Dewa Warman ke-8 Ia sendiri seorang maharasi dari Jalan Kayana di India yang mengungsi ke Nusantara Karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maha Raja Samudera Gupta dari Kerajaan Maurya Di kemudian hari setelah Jaya Singa Warman mendirikan Taruman Negara Pusat pemerintahan beralih dari Raja Tapura ke Taruman Negara Memang banyak para ahli yang masih memperdebatkan masalah institusi kerajaan Sebelum Taruman Negara melalui berbagai sumber sejarah Seperti berita Tiongkok dan bangsa Eropa atau naskah-naskah kuno Claudius Petromeus, seorang ahli bumi masa Yunani kuno Menyebutkan sebagai negeri bernama Argire yang terletak di wilayah Timur Jauh Negeri ini terletak di ujung barat pulau Labodio yang selalu dikaitkan dengan Yawat Wipa Yang kemudian diasumsikan sebagai Jawa Argire sendiri berarti perak yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli sebagai Merak Kemudian sebuah berita Tiongkok yang berasal dari tahun 132 Masehi Menyebutkan wilayah Yetiau yang sering diartikan sebagai Yawat Wipa Dengan racanya Bien yang merupakan lafal Mandarin dari bahasa Sansekerta Dewa Warman Namun tidak ada bukti lain yang dapat mengungkapkan kebenaran dari dua berita asing tersebut Kerajaan Salakanegara terletak di Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang Terdapat tiga menhir dan tujuh mata air yang dikenal, tujuh sumur Ada tiga lokasi yang diagini sebagai pusat kerajaan Salakanegara Mereka adalah Teluk Lada, Pandeglang, Banten, Condet, Jakarta, dan Gunung Salak, Bogor Pertama, Raja Tapura disebut oleh Naskah Bangsa Kerta sebagai letak pusat pemerintahan Salakanegara Yang terletak di Teluk Lada, Pandeglang, Banten Dalam naskah tersebut, Raja Tapura disebut sebagai kota tertua di Jawa Dari sinilah, kedelapan Raja Dewa Warman bertatah dan menguasai perdagangan di seluruh barat Pulau Jawa Kedua, Ciondet atau sekarang Condet di Jakarta Timur yang berjarak 30 km dari Pelabuhan Sunda Kelapa Daerah ini memiliki sungai mengalir yang bernama Sungai Tiram Kata Tiram diakini berasal dari nama Aki Tiram Mertua Dewa Warman 1 pendiri Salakanegara Ketiga, Gunung Salak di Bogor Adalah sebuah gunung yang ketika siang berwarna keperak-perakan tertimpa matahari bersinar terang Dalam bahasa Sunda Salakanegara berarti kerajaan perak Selain itu, pendapat ini juga didasarkan pada kemiripan nama antara Salaka dengan Salak Kerajaan Salakanegara yang berdiri tahun 130 Masehi yang dalam Naskawang Sakerta dimaknai sebagai negara perak Konon juga tertulis dalam karya yang berjudul Geografia yang ditulis oleh Claudius Petolemius mengenai sebutan Argire Penguasa pertama yang berkuasa adalah Aki Tiram yang konon memiliki kesaklian yang luar biasa Namun pada saat itu Aki Tiram bukanlah raja namun lebih tepatnya penguasa Berpengaruh Dewa Warman Tio Bien Dewa Warman I Prabu Narmalo Kapala Dewa Warman Haji Raksa Gapura Sagara Yang diperkirakan meninggal pada tahun 168 Masehi Merupakan pemimpin dari sebuah ekspedisi perdagangan dinasti Palafa Yang kemudian memperistri Dewi Pohaci Larasati putri dari Aki Tiram Hal ini menyebabkan pengikut serta pasukan yang dibawa Dewa Warman ikut menikahi Wanita Salakanegara dan memutuskan untuk tidak kembali ke Palafa Dewa Warman kemudian mewarisi kekuasaan dari Aki Tiram setelah wafatnya Aki Tiram Dan pada tahun 130 inilah Dewa Warman mempelopori terbentuknya sebuah kerajaan pertama di Nusantara Dengan tahta yang akan diwariskan secara turun temurun Salakanegara membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang didirikan oleh orang-orang yang berasal dari dinasti Dewa Warman atau raja-raja yang memerintah Salakanegara Kerajaan yang menjadi bawahan Salakanegara antara lain Kerajaan Ujung Kulon Kerajaan Ujung Kulon berlokasi di wilayah Ujung Kulon dan didirikan oleh Senopati Bahadura Hari Gana Jaya Sakti Adik kandung Dewa Warman I Saat kerajaan ini dibimpin oleh Dharma Setia Nagara Sang Raja menikah dengan putri dari Dewa Warman III dan kemudian menjadi raja keempat di kerajaan Salakanegara Ketika Tarumanegara tumbuh menjadi kerajaan yang besar Purna Warman atau Raja Tarumanegara III menaklukkan kerajaan Ujung Kulon Dan pada akhirnya kerajaan Ujung Kulon menjadi kerajaan bawahan dari Tarumah Negara Lebih dari itu pasukan kerajaan Ujung Kulon juga ikut membantu pasukan Wisnu Warman Raja Tarumanegara IV Untuk menumpas pemberontakan Cakra Warman Kerajaan Tanjung Kidul atau Kerajaan Agrabintapura Kerajaan Tanjung Kidul beribu kota Agrabintapura sekarang termasuk wilayah Cianjur Selatan Kerajaan ini dipimpin oleh Swetaliman Sakti Adik kedua Dewa Warman I Pendiri Salakanegara Dewa Warman merupakan seorang duta keliling pedagang sekaligus perantau dari Palawa Baratah atau India yang akhirnya menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat Pendiri Tarumah Negara adalah Maharshi Jaya Singawarman Pengungsi dari wilayah Salankayana Baratah karena di daerahnya dikuasai Magada Sementara Kerajaan Kutai didirikan oleh pengungsi dari Magada Baratah setelah daerahnya juga dikuasai oleh kerajaan lain Daftar nama-nama raja yang memerintah di kerajaan Salakanegara Tahun 130-168 Masehi Dewa Warman I Prabu Darmalo Kapala Aji Raksa Gapuras Sagara pedagang asal Barata India Tahun 168-195 Masehi Dewa Warman II Prabu Dikwijaya Kasa Dewa Warman Putra Tertua Dewa Warman I Tahun 195-238 Masehi Dewa Warman III Prabu Singa Sagara Bimaya Sawirya Putra Dewa Warman II 238-252 Masehi Dewa Warman IV Menantu Dewa Warman III Raja Ujung Kulon Tahun 252-276 Masehi Dewa Warman V Menantu Dewa Warman IV Tahun 276-289 Masehi Mahesa Suramardini Warman Dewi Putri Tertua Dewa Warman IV Dan Istri Dewa Warman IV Karena Dewa Warman V Gugur Melawan Bajak Laut Tahun 289-308 Masehi Dewa Warman VI Sang Mokteng Samudera Putra Tertua Dewa Warman V 308-340 Masehi Dewa Warman VII Prabu Bima Dikwijaya Satyaganapati Putra Tertua Dewa Warman VI 340-348 Masehi Sepati Karnawa Warman Dewi Putri Sulung Dewa Warman VII 348-362 Masehi Dewa Warman VIII Prabu Dharma Wirya Dewa Warman VII Dewa Warman VI Yang Menikah Dengan Sepati Karnawa Raja Terakhir Salaka Negara Mulai 362 Masehi Dewa Warman IX Salaka Negara Telah Menjadi Kerajaan Bawahan Tarumah Negara Nah itulah cerita lengkap dari Kerajaan Salaka Negara Yang Ada Di Jawa Barat Nantikan Video Berikutnya Dengan Kerajaan Tarumah Negara Yang Meneruskan Tongkat Estafet Kerajaan Di Nusantara Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dan Salam Budaya Salam Kebajikan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedesaan Tarumahiges Wabarakatuh 3ÎT